assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channelnya ganggar tukang salah-salan kali ini saya akan membuat tutorial supaya mesin gelas profil jadi awet ya ini ini gelas profilnya sudah haus lor sudah haus sudah gerang seperti ini jadi pemrobilannya nanti enggak seimbang hasilnya proses pemrobilan jadi kurang jos ya lor ya nanti kita akan bikin bagaimana caranya gelas profil ini supaya awet lor gelas profil supaya awet ini kan sudah sering banget haus ya jadi buat cedulur cedulur semua yang mempunyai masalah seperti ini ininya gerang haus ininya nih lor gelasnya datakan profilnya haus gerang seperti ini kita pakai cara seperti ini lor bisa awet bertahun-tahun lor nanti lor saya bikin tutorialnya ya lor ya saya langsung saja kita bikin tutorialnya simak videonya lor kita siapkan mata circle ya lor ya mata circle bekas ini kita manfaatkan buat kelas profil ini lor lor mata circle berkas sama pisau ini berinda so camping apa namanya ini seperti ini tetap bikin supaya gelas profil ini awet bertahun-tahun lor enggak haus seperti ini enggak gerang seperti ini lor ya kita langsung saja simak videonya lor untuk cara yang pertama kita garis terlebih dahulu ya lor ya kita mal seperti ini lalu kita garis lubang tengahnya ya lor harus sama nanti jangan terlalu kecil nanti lubangnya kita harus sama bila perlu lebih besar dari lubang aslinya enggak apa-apa lor nanti nanti mata profil enggak gesrek ke besi ini lor cara pelebaran lubangnya kita bikin caranya seperti ini lor kita menggunakan ini yang kasar seperti ini lor Hai proses pembesaran lubang bolongan ini lor kita proses bikin caranya seperti ini lor caranya lor kita gesek-gesek seperti ini sampai lubangnya gede supaya longgar supaya nanti mata profilnya enggak gesek-gesek seperti ini setelah dikira lubangnya pas besarnya kita garis luarnya lor seperti ini kita garis luarnya lalu kita potong menggunakan cutting yang tipis lor seperti ini caranya enggak harus ngepres ya lor ya nanti proses pengepresan ininya nanti kalau sudah ditempelkan ke gelas profil ya lor ya kita potong terlebih dahulu gitu putin garis setelah selesai kita tempelkan menggunakan lem Korea tipe gelor karena tipe G itu sangat kuat dan kenceng lumayan kuat lor kita tekan seperti ini sampai benar-benar menempel seperti ini lor kita lem Korea tipe G lor ya yang lebih kuat ini tipe G lor jangan pakai tipe Y atau tipe-tipe yang lainnya lalu kita ratakan ikut kelas profil lor seperti ini caranya menggunakan amplas kita ratakan kita samakan dengan gelas profil lor oke hasilnya akhir seperti ini lor hasilnya ini dari mata sirkel bekas ya lor ya kita manfaatkan mata sirkel bekas ini jadi lebih awet berpuluh-puluhan tahun ini lor seperti ini Oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh